Sementara itu pemirsa penjarahan logistik bantuan korban gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat kembali terjadi bertepatan dengan kedatangan Presiden Jokowi. Sementara itu dimajene warga korban gempa yang tinggal di tenda pengungsian enggan kembali ke rumah masing-masing karena trauma dengan gempa susulan. Inilah situasi saat warga menjarah bantuan logistik korban gempa bubi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Herodis, aksi penjarahan terjadi di rumah jabatan Bupati Kabupaten Mamuju. Aksi penjarahan terjadi selasa siang bertepatan dengan kedatangan Presiden Jokowi yang meninjau kondisi gempa dan warga di Kabupaten Mamuju dan Macene. Petugas keamanan kualahan dan tidak bisa menghalau masa yang jumlahnya semakin meningkat. Aksi penjarahan diduga terjadi karena warga kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan kebutuhan sehari-hari. Wakil Bupati Mamuju menyatakan insiden penjarahan masih ditoleransi karena kondisi masyarakat sangat membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Mamuju pun akan mengevaluasi kembali pola penyaluran bantuan kepada korban. Teman-teman yang bekerja juga di sana itu membutuhkan istirahat, membutuhkan makan sehingga situasi ini mungkin kondisi di mana ada situasi yang sangat mendesak akhirnya mereka meriksak masuk ke dalam. Tapi itu tidak soal, tidak soal. Sementara itu di Macene, Sulawesi Barat, warga korban gempa sudah 4 hari tinggal di pengungsian. Hingga kini mereka pun memilih tinggal di pengungsian lantaran masih trauma terhadap gempa susulan. Jika terjadi gempa susulan, mereka khawatir rumah mereka ambruk. Selain makanan, para pengungsi membutuhkan susu dan popok untuk baik. Data dari pemerintah Sulawesi Barat mencatat korban gempa di Kabupaten Macene diantaranya 11 orang meninggal, 64 orang terluka, 435 bangunan rusak, serta 4.421 warga yang masih mengungsi. Dari Mamuju dan Macene, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, Ali Mukhtar, Ainews melaporkan.